Selamat pagi, Braders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Teknikal Analis BNDS. Pagi ini saya akan mengulas Sapa Mentari terupdate 18 Juni 2021. Sapa Mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisikir akumat terupdate dari pergerakan indeks, karansi, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita serta rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. ISG di Alcatat 5 ini pada Kamis ditutup melemah. Pelemahan ISG ini akibat hasil keputusan The Fed terkait arah kebijakan moneternya yang buka peluang kenaikan suku bunga di tahun 2023 atau lebih cepat daripada proyeksi sebelumnya. Dan The Fed juga membuka opsi untuk tapering jika ekonomi terlampau pulih dengan cepat. Sementara itu lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang kemarin menyentuh 12.000 kasus aktif perharinya dan total keseluruhan kasus saat ini hampir 2 juta menambah kekhawatiran pelaku pasar pada perdagangan kemarin. Pada hari Kamis, BI mempertahankan suku bunganya tetap rendah namun sepertinya belum memberikan sentimen positif yang cukup kuat kepada perdagangan kemarin. Investor asing terpantau netbuy hampir 200 miliar rupiah. Mereka ternyata inflow pada saham bank BRI, bank mandiri, dan juga MDKA. Sementara itu, bersama Amerika Serikat bergerak variatif Dojon S&P ini kompak melemah namun Nasdaq menguat. Di tengah penurunan di US triseri, pelaku pasar masih merespon negatif pada pernyataan The Fed yang membuka peluang akan kenaikan suku bunganya di tahun 2023. Proyeksi kenaikan suku bunga juga dapat mencapai 2% untuk merespon pertumbuhan ekonomi US yang pulih dengan cepat. Namun demikian, The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuan jangka pendeknya yang tetap rendah dan masih membeli obligasi setiap bulannya. Selain itu, data jobless claim mingguan yang meningkat ini membuat market cenderung lebih tenang karena dapat meredakan sentimen ekonomi yang tumbuh terlampau lebih cepat. Selanjutnya, indeks Edo kembali melemah, indeks FIX melemah sehingga volatilitas dan kekhawatiran cenderung mulai meredak. Indeks DXY kembali menguat setelah kemungkinan kenaikan suku bunga. Dan hal ini berarti dolar masih cenderung menguat terhadap tujuh mata uang utama sehingga berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama dunia termasuk 3 rupiah. Sementara itu, berdasarkan ASEAN dan Ejeona bergerak variatif. Hang Seng dan Shanghai menguat, namun Nikke dan Kospi melemah. Hal ini merespon hasil The Fed terkait arah kebijakan moneternya yang membuka peluang kenaikan suku bunga di tahun 2023. Selain itu, lonjakan kasus COVID-19 di Asia dan ketegangan antara Cina dengan negara G7 yang berencana menghadang Cina dari politik, ekonomi non-pasar, dan pelanggaran HAM membuat market Asia bergerak cenderung variatif kemarin. Sementara itu, update currency and bond yield USDIDR menguat setelah ada kemungkinan kenaikan suku bunga lebih cepat. Sementara yield treasury kita juga kembali menguat dan US 10-year melemah cukup signifikan semalam. Selanjutnya, jitri currency mayoritas melemah terhadap dolar sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia lainnya. Lalu update hard ends of community, komunitas metal bergerak melemah kembali cukup signifikan. Di tengah sentimen potensi kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan juga diikuti dengan penguatan dolar yang cukup signifikan beberapa hari terakhir. Nikel, silver, tin, gold, dan juga copper kempak melemah dan hal ini berpotensi memberikan sentimen negatif ke saham-saham metal. Lalu komunitas energi batubara terlihat cukup stabil menguat. Sementara CTO melanjutkan pelemahannya kembali dan oil brand dan juga WTI ini masih terus mengalami koreksi akibat penguatan dolar. Pergerakan coal yang positif ini masih berpotensi memberikan sentimen positif ke saham emiten coal pada perdagangan hari ini. Selanjutnya update dari tim equity research kami. Di sini ada oil. Sepanjang tahun ini harga minyak global terus memanas. Tercatat hingga pekan ke-2 Juni 2021 harga minyak jenis brand ini mencapai disaran 70 USD per barelnya. ICP Indonesia Crude Price pun turut peningkat hingga 65,5 USD pada April 2021. Lalu pada Mei 2021 ini secara average trade trade mencapai 60,9 USD. Trend positif ini didorong oleh peningkatan permintaan global seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dunia dengan semakin masifnya vaksinasi sehingga harga minyak mentah dipregisi berada pada kisaran harga 65 USD per barelnya. Namun akan mulai mengalami normalisasi pada tahun 2022. Lalu update dari banking, BI mengumumkan pertumbuhan KPR mencapai 6,61% sejalan dengan implementasi LTV oleh BI dan insentif pajak oleh pemerintah. Pertumbuhan ini dinilai masih belum optimal walaupun sudah lebih baik jika dibandingkan dengan sektor lainnya yang belum agresif. Sementara di kesempatan yang berbeda, OJK menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit hingga April 2021 masih terkontraksi sebesar 2,28% secara year on year. Namun kredit konsumsi nampak mulai tumbuh sebesar 0,31% sejalan dengan meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi yang didorong oleh pertumbuhan KPR. Selanjutnya update dari Bank BTN. Bank BTN menargetkan bisa melakukan penambahan modal melalui aksi korporasi red issue seiring dengan upaya pempersekeruan meningkatkan kemampuan untuk menyalurkan kreditnya. Saat ini kapasitas modal perusahaan masih sangat terbatas. Sehingga Maret 2021, CAR atau Capital Education Ratio tercatat hanya mencapai 17%, sedangkan dari sisi modal tier 1 pemenuhannya hanya 12%. Sebagai informasi, per Mei 2021 BTN telah menyeluruhkan kredit PEN senilai Rp54,41, yang mayoritasnya disalurkan oleh kredit sektor perumahan. Lalu update dari BI 7 Days Repo Rate. BI mempertahankan BI 7 Days Repo Rate pada 3,5% dan untuk tetap mempertahankan suku bunga deposit facility pada tingkat 2,75%. Dan untuk Leni Facility tetap pada tingkat 4,25%, konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang cenderung terjaga, serta sebagai upaya pemperkuat pemulihan ekonomi. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif, serta mempercepat digitalisasi sistem membayar Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut. Keputusan ini sejalan dengan forecast dari tim BRI dan Aksa Sekuritas. Untuk detailnya, Braider bisa download sama mentari di official telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya update dari Trading EDS pada hari ini, ISG secara teknikal di predisi bergerak mix cenderung melemah terbatas pada hari ini. Indikator yang masih di positif melemah, indikator stoklasik netral dan indikator RSI netral melemah. ISG di predisi bergerak di rentang 5.947 hingga 6.116. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Wood, Wood Recomendasi Buy, Trading Buy, trading range di area 740 hingga 835. Lalu ada TBIG, Trading Buy untuk TBIG, trading range di area 2.900 hingga 3.450. Lalu ada Breeze, terlihat mulai rebound dari lowernya. Breeze, trading buy, trading range di area 1.720 hingga 1.935. Lalu ada ELSA, Trading Sell untuk ELSA, trading range di area 3.400 hingga 3.26. Lalu ada TINCE, Trading Sell untuk TINCE, trading range di area 1.480 hingga 1.540. Lalu untuk update stock book pada hari ini, untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, jadi ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru, kita mempertahankan ITMG, TINCE, UNTR dan juga SOCI. Sementara untuk swing trade yang memiliki rentang waktu hold position 3 sampai 10 hari, kita mempertahankan indika energy, INKP dan kita recall untuk boot. Target boot masih di area 910 dan stop lossnya di area 740. Selanjutnya untuk rekomendasi day trade pada hari ini, terdapat 15 saham. 9 sahamnya diantaranya rekomendasi buy dan disini sahamnya rekomendasi sell, diantaranya ada saham boot, BBIG, Breeze, SMSM hingga SMGR dan juga Netco. Demikian ulasan menarik pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya, Braders, agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading, Braders! Terima kasih telah menonton!